hai assalamualaikum mam ketemu lagi di channel aku mami banaca hari ini aku mau share kegiatan aku lagi ya mam ikutin terus nah seperti biasa aku mau masak-masak masak menu harian menu simple untuk keluarga yang pastinya hemat dan tentunya sehat pokoknya untuk temen-temen yang penasaran ikutin terus ya videoku kali ini oke jadi aku tuh tadi udah belanja dan belanjaku hari ini habis Rp22.000 saja ya mam pokoknya budgetku tuh segitu-gitu aja ya nah ini aku dapat kacang panjang ini tuh Rp2.000 terus untuk cuminya ini Rp16.000 ya mam aku lupa untuk berapa onnya terus untuk tahu aku beli dua biji itu Rp2.000 tempenya dua biji juga Rp2.000 ya mam ya jadi ini totalnya semuanya Rp22.000 untuk bumbu-bumbu itu biasanya aku belanja di apa namanya belanja mingguan gitu ya mam khusus untuk bang merah bang putih cabai dan bumbu-bumbu yang lain itu nggak termasuk dalam budget harian ku ya jadi kalau budget harian hanya untuk lauk pauk sama sayur mayur aja oke ini dilanjut aku mau bersihin cumi jadi ini tuh cuminya nggak terlalu besar gitu ya mam cuma ini aku lagi bersihin aja ini aku iris biasa aja ya mam karena rencananya hari ini aku mau masak cumi asam manis gitu ya sekedar informasi untuk temen-temen yang baru hadir di channel aku aku tuh tinggal di wilayah bangka belitung ya jadi kalau mau membandingkan harga boleh saja tapi memang kalau disini harganya memang relatif lebih mahal gitu ya mam ya oke ini sambil ngiris-ngiris cumi aku tuh mau cerita pengalamanku bisa lolos monetisasi ya karena ini tuh hal yang baru saja aku alami ya mam ya siapa tahu ada temen-temen atau youtuber pemula yang membutuhkan informasi gimana sih caranya lolos monetisasi dan gimana caranya supaya kita tuh bisa tembus persyaratan 1k dan 4k dalam jangka waktu kurang dari satu tahun ya boleh disimak siapa tahu ada yang butuh informasinya jadi aku tunggu YouTube pas pertengahan Februari gitu ya mam sebelumnya aku memang sudah mempersiapkan semuanya dari nama channel buat channel pokoknya semua udah aku persiapkan kan Nah terus itu aku awali dengan video belanja bulanan yang kalau kalian nonton pasti ya Allah itu videonya burik banget karena kan itu video perdana aku dan aku tuh belum bisa untuk editing ambil kami ambil video gitu ya mam jadi waktu itu videonya itu goyang-goyang nggak fokus gitu cuma yaudah aku upload aja Nah waktu itu untuk viewnya itu udah lumayan ya mam lumayan banyak untuk versi aku karena waktu video pertama aku itu bisa tembus 600 view ya itu menurutku udah pencapaian yang luar biasa karena siapa-siapa aku siapa yang kenal aku aku bukan artis atau bukan siapa-siapa jadi ada yang nonton segitu itu aja aku udah bangga banget ya mam Nah semenjak itu aku lanjutkan terus untuk upload video tapi aku upload video itu dua atau tiga hari sekali ya kalau nggak salah itu tiga hari sekali karena aku tuh sibuk dan aku masih pesimis gitu ada yang nonton kalau upload setiap hari nah makanya disitu aku tuh upload dua atau tiga hari sekali gitu ya mam disitu aku juga belum paham gimana caranya supaya cepet untuk tembus satu buka dan 4k aku ya mikirnya target satu tahun itu harus bisa ya tapi aku nggak mikir gimana cara supaya bisa cepet gitu ya Nah semenjak itu aku upload biasanya viewnya itu naik turun naik turun dan itu tuh terombang ambing kayak di apa ya lempar sana dinaikkan dilempar naikkan lempar gitu ya mam kalau kita nge-youtube pokoknya kalau nge-youtube itu nggak punya mental yang kuat Sudahlah itu hancur karena yaitu kita tuh mentalnya bener-bener luar biasa diuji kesabarannya diuji pokoknya semua diuji ya mam aku sebenernya udah berulang kali ya mam mau mundur dari dunia YouTube tapi suamiku itu selalu support aku pokoknya selalu dukung aku gitu ya jadi ya udah aku maju lagi upload lagi gitu ya Nah tapi aku tuh walaupun mendon aku nggak pernah ya mam untuk libur upload video ya jadi aku selalu konsisten untuk upload video walaupun waktu itu baru tiga hari sekali atau dua hari sekali tapi aku selalu konsisten ya mam Nah waktu itu di bulan kedua masuk ketiga gitu aku tuh udah dapet tawaran endorse gitu ya mam dari sebuah brand Nah dari situ mulai lagi semangat aku muncul untuk mulai nge-youtube dengan bener-bener serius karena ya waktu itu subscriber aku masih 350 dan aku bisa dapet endorse itu tuh merupakan pencapaian yang luar biasa untuk aku yang seorang youtuber pemula oke lanjut bulan keempat disitu tuh viewku udah lumayan gitu ya mam lumayannya itu 200-300 itu menurut aku tuh udah lumayan banget karena dari awal aku tuh enggak masang target yang terlalu tinggi karena takutnya aku malah dot jadi setiap aku upload video dapet view 200 atau 300 itu aku udah seneng Alhamdulillahnya aku selalu dapet ya mam view segitu tuh nah semenjak udah masuk ke 4 bulan aku berusaha aku mencoba untuk upload setiap hari karena aku mau melihat perbandingannya untuk jam tayang aku kalau aku upload setiap hari sama upload tiga hari sekali gitu ya mam nah disitu perbandingannya tuh jauh banget ya mam subscriber aku tuh cepet naiknya terus jam tayang aku lebih cepet lagi naiknya aku untuk mendapatkan jam tayang itu Alhamdulillah gampang banget karena nggak tahu dari dulu satu video aja aku bisa dapet puluhan jam tayang gitu ya jadi emang jam tayang itu lebih cepet kalau di aku dibandingkan subscriber nah ini balik lagi ke videonya ya mam ini cumi asam manisnya udah mateng aku kasih tomat terus aku kasih daun bawang ini tuh udah enak banget ya mam tadi aku kasih saus tomat saus tiram saus cabe pokoknya itu udah lengkap disimak aja ya mam untuk cara memasaknya karena kan disini aku sambil cerita-cerita lanjut untuk menu kedua aku tuh mau tumis kacang panjang campur tahu campur teri nah untuk terinya kemarin itu aku masih ada stok yang dikasih sama temen suamiku ya lanjut ke cerita aku tadi nah semenjak itu kan jam tayang aku tuh melejit tapi subscriber aku nggak terlalu melejit ya untuk viewnya itu aku masih tuh naik turun ya mam sampai sekarang pun view kut belum terlalu bagus masih ratusan-ratusan gitu ya mam pokoknya ya nggak terlalu bagus cuma ya aku udah bersyukur aja karena banyak di luaran sana youtuber juga susah ya mam untuk mendapatkan view yang bagus makanya aku bersyukur aja ya mam walaupun kadang donnya itu luar biasa tapi ya udah dijalanin aja masuk bulan ke-6 4000 jam tayang kutu udah tembus udah centang hijau tapi untuk mau apa untuk subscribernya aku masih kurang itu tuh masih 850an gitu ya mam jadi aku masih kurang sekitar 150an nah disitu aku tetep ya mam konsisten untuk upload setiap hari aku tuh libur cuma hari minggu aja ya mam karena memang kalau hari minggu aku sibuk nah pas tanggal 17 Agustus eh bukan 17 tanggal 18 Agustus itu tuh udah lengkap semua ya mam udah conteng hijau dan aku langsung majukan eh apa namanya monetisasi gitu ya mam ke pihak YouTube nah pas tanggal 22 apa 23 gitu ya aku udah dapet email persetujuan kalau aku bisa diterima jadi partner YouTube gitu ya mam Alhamdulillah dan disitu aku langsung lagi berjuang lagi untuk mengumpulkan $10 nah kemarin pas tanggal 5 September Alhamdulillah aku udah dapet $10 dan nanti aku tinggal menunggu email verifikasi identitas gitu ya doakan ya mam semoga nge YouTube ku ini lancar dan jadi berkah untuk keluarga aku nah ini lanjut ya mam aku lanjutkan untuk aktivitas aku jadi selesai masa aku tuh mau ngisi snack snack ulang tahunnya Banaca jadi nanti tanggal 7 September Banaca itu ulang tahun dan seperti tahun-tahun sebelumnya kami tuh kalau anak-anak ulang tahun biasanya selalu bagi-bagi snack gitu ya mam untuk temen-temen terdekatnya tapi kami nggak pernah ngerayain ya mam untuk ulang tahun anak-anak palingan ya bikin tumpeng atau beli kue aja terus kami foto-foto di rumah dibacakan doa gitu sama papinya terus nanti bagi-bagi snack kayak gini ya kayak gini aja anak-anak udah seneng ya mam nah ini aku tuh nggak terlalu banyak ya mam untuk nyiapin snacknya ini tuh cuma sekitar 30 atau 35 gitu ya nggak terlalu banyak karena ya temennya juga nggak banyak jadi yaudah ini aku siapin aja secukupnya nggak tahu kenapa aku tuh selalu excited ya mam kalau masuk-masukin kue ke dalam tasnya gitu kayaknya seneng aja ya mam kalau kita tuh dapet bingkisan gitu aku tuh pas ada acara ulang tahun pokoknya dulu tuh ngerasanya aku tuh suka banget tuh walaupun jajahnya tuh ya sedikit nggak terlalu banyak tapi rasanya tuh bangga aja gitu ya mam apalagi temen-temen banaca pasti seneng ya mam kalau dikasih kayak gini apalagi ini tuh tasnya lucu banget mam cute banget banget unicornnya itu aku jadi tambah gemes gitu kan oke deh mam segitu dulu ya mam untuk videoku kali ini semoga dapat memberikan manfaat untuk mami-mami bunda-bunda dan temen-temen semua ditunggu ya video-video aku selanjutnya thank you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati